kemudian ketika satu masyarakat itu mayoritas orang-orang yang taat, orang yang salih kemudian cuma satu dua orang yang maksiat maka boleh diboykot orang yang maksiat itu supaya apa? berhenti dari maksiat kembali kepada kebenaran dan itu pernah dilakukan oleh Nabi SAW setelah perang tabuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak, Ibu, Ibu, Jemaah, Rahmatullah, Alhamdulillah Pada malam hari ini kita masih diperkenankan oleh Allah SWT Berkumpul bersama-sama di Masjid Baitul Rahmah Semoga menjadikan sarana kita mendapatkan rahmat Allah SWT Baik rahmat yang umum yang Allah berikan berseru makhluk Atau rahmat yang khusus yang Allah berikan hanya kepada orang-orang beriman di dunia dan di akhirat Kita lanjutkan materi kita dengan terjemah kitab 10 hak yang wajib ditanaikan Karya Syih Muhammad bin Salih al-Thaymin rahimahullah ta'ala Kita masih dalam pembahasan hak kesembilan tentang hak kaum muslimin Tentang enam hak sesama kaum muslimin Dan telah kita rewati hak yang pertama yaitu mengucapkan salam Kemudian yang kedua pada halaman 64 terjemahannya Tentang memenuhi undangan Di dalam hadis sebelumnya yang membahas tentang ini ketika Nabi SAW menyebutkan Enam hak sama kaum muslimin Nabi SAW mengatakan Jika dia mengundangmu maka penuhilah Makin hak sesama kaum muslimin Disebutkan disini dalam buku terjemah Halaman 64 Jika seorang muslim mengundangmu ke rumahnya Untuk makan-makan atau lainnya maka penuhilah Hadis ini sudah mengatakan untuk makan-makan atau lainnya Ya karena memang hadisnya umum Jika dia mengundangmu tidak disebutkan untuk apa Maka beli menyebutkan untuk baik untuk makan-makan seperti walimah Ataupun yang lainnya Maka penuhilah Kemudian beli menjelaskan memenuhi undangan hukumnya sunnah mu'akadah Hal itu menyenangkan hati orang yang mengundang Serta mendatangkan rasa cinta dan kasih sayang Jadi ketika seseorang menghadiri undangan Ya Maka menunjukkan orang yang datang itu Dia mencintai orang yang mengundang Dan mengasihinya Ya Longgar hatinya Melonggarkan waktunya Berikutlah sering kita dengar Ketika orang menyambut tamu mengatakan Ya terima kasih yang telah datang Melonggarkan waktu Melonggarkan hati Ya karena orang yang Waktunya longgar Hati yang tidak longgar tidak akan datang dia Maka dengan Kelonggaran hati dia mau datang Namun dikecualikan undangan perkawinan Atau walimatun arus Sebab penuhi undangan tersebut adalah wajib Dengan syarat-syarat yang telah dikenal Ya Undangan perkawinan Bahasa harapnya Walimatul arus Ya sering terjemahkan dengan Pesta pernikahan atau semacamnya Tapi janganlah kita bayangkan Walimatul arus di zaman Nabi SAW Sebagaimana zaman kita Walimatul arus di zaman Nabi SAW Pertama Dilakukan oleh Fihak laki-laki Ya kalau di umumnya kita Kan fihak perempuan Yang besar Kemudian yang fihak laki-laki Yang biasanya gak begitu besar Yang istilahnya Ngunduh manden Ngunduh manden lah itu dalam bahasa Arab Disebut walimatul arus Ya ada pun yang perempuan ketika Akad nikah Itu dalam bahasa Arab disebutkan Walimatul tamlik Atau walimatul akad Walimatul akad nikah Atau walimat tamlik Yaitu Pernikahan Tetapi walimatul arus Ya Itu di zaman Nabi SAW itu ketika Seorang wanita sudah Ya dibawa ke fihak laki-laki Ya laki-laki mengadakan Ya Itu disebut Walimatul arus Saya katulah Ketika Nabi SAW Beliau Menikahkan putrinya Fatimah Nabi tidak melakukan walimat Tetapi Beliau perintahkan Balik Bila beliau menandunya Untuk walimat Karena walimat itu Bila laki-laki Kata Nabi SAW Ya Ali Fa'ina Finnikahi labuda Minal walimat Wahai Ali Sesungguhnya Pernikahan ini Terus ada walimat Ya Waktu itu Ali bin Abi Talib Belum ada kemampuan Maka para sahabat yang lain Tonton ngeroyong Ya untuk membantunya Untuk sumbangan Ya memberikan bantuan Para sahabat Ali bin Abi Talib Ada yang menyumbang gandum Ya ada yang mengundang Barang-barang yang lain Untuk beliau Rodi Allah Nabi SAW tidak mengadakan Yang mengadakan Ali bin Abi Talib Rodi Allah Ketika Nabi SAW ketemu Sahabat Abdurrahman bin Auf Ya Kata Nabi SAW Kamu sudah nikah belum? Sudah ya Rasulullah Dengan seorang Wanita dari Ansar Maharnya Dengan emas Berat Satu Bici kurma Apa kata Nabi SAW Awlim Walau Bishatin Hadisnya terkenal Buatlah Walimah Wahe Abdurrahman bin Auf Walaupun dengan Menyembelih Seekor kambing Siapa diperintahkan? Abdurrahman bin Auf Begitulah Kebiasaan Di zaman Nabi SAW Tetapi bukan berarti Kalau Fihak perempuan Yang mengadakan Terlarang Tidak Sif Jibrin Rahimahullah Salah seorang Ulama besar Dan Saudi Yang sudah wafat Beliau Beliau menjelaskan Bahwa Walimah Yang lakukan Fihak perempuan Ini termasuk Hal yang mubah Karena itu Perkara duniawi Dan perkara duniawi Yang kemasalahnya Mubah Kecuali yang ada Larangan Yang tidak masalah Kemudian Walimah Telurus Di zaman Nabi SAW Itu apa sih Artinya Al-Hafidh Ibn Hajar Dalam Fathul Barih Mengatakan Walimah Telurus Artinya Undangan Untuk makan Dengan sebab Pernikahan Jadi inti Dari Walimah Telurus Itu Undangan Untuk makan Undangan Untuk makan Dengan sebab Adanya Pernikahan Kenapa Hal itu Dilakukan Supaya Menampakkan Syukur Menampakkan Kegembiraan Juga untuk Menyebarkan Berita Pernikahan Inilah yang Membedakan Dengan Perzinaan Kalau Perzinaan Ya orang Tidak mau Diketahui Semunyi Semunyi Jangan Sementara orang Tau Tetapi Pernikahan Sudah Disebarkan Salah Satunya Dengan Walimah Telurus Mengundang Orang Untuk Makan Kemudian Di zaman Nabi Tidak ada Kewajiban Yumbang Tapi Boleh Yumbang Dan Sebaik Baik Walimah Itu Adalah Ketika Yang Diundang Orang Gaya Orang Miskin Ada Pun Yang Diundang Hanya Orang Gaya Ini Seburuk Walimah Kata Nabi Sallam Seburuk Buruk Makanan Itu Makanan Walimah Yudha Ilayha Man Ya Baha Orang Yang Tidak Mau Datang Diundang Maksudnya Orang Kaya Wala Yudha Dan Tidak Diundang Man Ja'ah Orang Yang Menginginkan Datang Tidak Diundang Orang Miskin Mereka Di antara Ada Walimah Yang disebut Dalam Buku Fikir Mengundang Orang Kaya Orang Miskin Di antara Komus Limit Karena Yang dahulu Diundang Senang Untuk Makan Makan Kalau Sekarang Ada Yang diundang Itu Susah Ini Tidak Ada Amplop Tidak 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 Menyumbang Itu Keutamaan Tapi Bukan Kewajiban Kecuali Apabila Satu Masyarakat Sudah Menjadi Adat Kebiasaan Kewajiban Menyumbang Maka Menjadi Wajib Dan Itu Masuknya Bukan Lagi Sodakah Atau Sumbangan Tapi Itu Masuknya Kehutang Bayutang Dengan Adat Kebiasaan Dan Itu Fatwa Parulama Ada Kita Sudah Kumpulkan Kita Baca Fatwa Parulama Tentang Hal Tersebut Supaya Kita Faham Kemudian Disini Disebutkan Dalam Kurung Ini Kita Ambilkan Dari Catan Kaki Kitab Asli Kita Ambilkan Dari Catan Kaki Kita Pasli Disebutkan Sarasat Itu Sebagai Berikut Yang Pertama Undangan Itu Di Hari Pertama Apa Maksudnya Undangan Walimah Seorang Boleh Madan Walimah Itu Boleh Sehari Ya Boleh Lebih Dari Itu Boleh Lebih Dari Dari Itu Bahkan Anas Bin Malik Menjelaskan Ketika Nabi Menikahi Sofiyah Binti Khoye Raudi Wanda Setelah Peperangan Khaybar Yang Terjadi Pada Tahun 7 Hijriah Maka Nabi Mengadakan Walimah Di Jalan Di Jalan Walimah Dan Nabi S.A.W. Beliau Mengadakan Walimah Selama Tiga Hari Disebutkan Sahabat Anas Bin Malik Sebenarnya Disebutkan Hadisnya Oleh Syikh Alal Bani Rahmah Allah Dalam Kitab Beliau Adab Zifaf Bis Sunnah Al-Mutahara Ya Jadi Boleh Orang Mengadakan Walimah Beberapa Hari Ya Asalkan Orang Tersebut Mampu Tidak Memeratkan Diri Ya Dan Bukan Untuk Kesombongan Ya Bukan Untuk Kesombongan Ketika Orang Untuk Diundang Hari Pertama Maka Dia Ini Di antara Syarat Dia Wajib Datang Kalau Hari Pertama Sudah Diundang Diundang Lagi Hari Kedua Hari Ketiga Maka Tidak Wajib Datang Yang Kedua Orang Yang Mengundang Ada Seorang Muslim Ini Termasuk Hukuk Ya Bainal Muslimin Hak Hak Sesama Pemuslimin Maka Jika Seorang Muslim Yang Mengundang Wajib Datang Ataupun Bukan Seorang Muslim Tidak Wajib Datang Tetapi Bukan Berarti Tidak Boleh Nabi Yang Pernah Mendatangi Undangan Orang Yahudi Setelah Perang Khaibar Nabi Langsung Diundang Seorang Wanita Yahudi Yang Dihar Yang Dihar Yang Dihar Yang Diundang Seorang Wanita Yahudi Kemudian Beliau Datang Dengan Sahabatnya Kemudian Dikasih Hadidik Sugui Hidangan Makanan Daging Daging Kambing Kemudian Nabi S.A.W. Memakan Daging Kambing Kemudian Ternyata Apa Daging Kambing Terus Sudah Diberi Racun Oleh Wanita Tersebut Ya Kalau Allah Berikan Tahu Dan Nabi S.A.W. Maka Beliau Memuntahkannya Maka Wanita Tersebut Ditangkap Kemudian Ditanya Kenapa Kamu Melakukan Demikian Wanita Tersebut Mengatakan Jika Engkau Adalah Utusan Allah Maka Diracun Tidak Masalah Tidak 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 Seorang Sahabat Meninggal Dunia Dengan Sebab Makan Daging Tersebut Makan Daging Tersebut Dikisos Dihukum Bunuh Dengan Sebab Membunuh Sahabat Nabi Yang Mulia Dengan Dikisos Itu Hadis Ya Sahabat Imam Daud Menunjukkan Bahwa Nabi Kadang Menghadiri Undangan Orang Kafir Tidak Masalah Ya Kecuali Dalam Berkara Yang Ada Masya Seperti Dalam Hari Raya Mereka Atau Ada Maksiat Maksiat Yang Lain Yang Ketika Orang Yang Mengundang Bukan Termasuk Pelaku Maksiat Yang Diboykot Diboykot Disini Bahasa Harapnya Dihajr Diboykot Perlu Diketahui Bahasanya Kewajiban Seorang Muslim Seorang Mumin Jika Ada Kemungkaran Kemaksiatan Berusaha Untuk Merubahnya Sesuai Kemampuan Sesuai Kemampuan Dalam Hadis Setima Muslim Dari Sahabat Abu Sa'id Al-Khudri Rodi Landu Nabi Hussam Mengatakan Man Ra'aming Gumungkaran Fal Yuvayyir Biyadihi Barang Siapa Melihat Kemungkaran Tidaklah Dia Rubah Dengan Tangannya Dengan Kekuasaannya Kemampuannya Dengan Tangannya Perbuatannya Failami Yastati Jika Dia Tidak Mampu Fabilisani Dengan Lisannya Lidahnya Dengan Perkataan Failami Yastati Jika Tidak Mampu Fabi Kalbih Fabi Kalbihi Maka Dengan Hatinya Dengan Hatinya Maksudnya Dia Membenci Kemungkaran Tersebut Wadhalika Allah Ful Iman Itu Adalah Selemah Lemah Iman Itu Selemah Lemah Iman Kemudian Ketika Satu Masyarakat Itu Mayoritas Orang Orang Yang Taat Orang Yang Salih Kemudian Cuma Satu Dua Orang Yang Orang Yang Maksiat Maka Boleh Diboykot Orang Yang Maksiat Itu Supaya Berhenti Dari Maksiat Kembali Kepada Kebenaran Dan Itu Pernah Dilakukan Oleh Nabi Sallallahu Sallam Setelah Perang Tabuk Setelah Perang Tabuk Ada Tiga Orang Sahabat Nabi Sallam Yang Tidak Ikut Perang Tabuk Kemudian Oleh Nabi Sallam Diboykot Dan Berperintahkan Seluruh Komusim Madinah Memboykot Tiga Orang Tiga Orang Bicara Dengan Dia Kalau Dia Bicara Pun Tidak Dijawab Tidak Diboykot Tidak Dijawab Ngomong Itu Ka'ab Malik Dan Dua Kawannya Yang Lain Ka'ab Malik Dan Dua Kawannya Yang Lain Apa Hikmah Pemboykotan Ini Supaya Dia Merasa Salah Lalu Bertobat Begitulah Begitulah Akhirnya Setelah 50 hari Tiga orang tersebut Benar Bertobat Kau Allah Akhirnya Allah Menurunkan Ayat Yang Menerima Tobat Mereka Yang Dibaca Sampai Hari Kiamat Dalam Surat At-Tawbah Dalam Surat At-Tawbah Maka Kenapa Disitu Surat At-Tawbah Disitu Terdapat Kisah Tiga orang Tadi Yang Bertobat Tadi Diboykot Oleh Nabi Dihajar Oleh Nabi Dan Seluruh Muslimin Dikuta Madinah 50 hari Kemudian Bertobat Semua-semua Allah Terima Ya Bermanfaat Tetapi Ketika Orang Soleh Sedikit Orang Yang Maksad Banyak Jangan Memboykot Ya Nanti Malah Tidak Bisa Dakwah Jadi Boykot Itu Dilihat Maslahat Maldorot Ya Ini perlu Diketahui Karena Sebaikin Orang Sekarang Baru Maji Ya Tahu Nabi Pernah Boykot Orang Sebaikin Sahabat Boikot Orang Sebaikin Ulama Boikot Orang Langsung Pokoknya Dikit Salah Boykot Tidak 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 Berkawan Dengan Kamu Ketemu Yang Lain Buat Salah Tidak 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 Salah Saling Menasihati Itulah Yang Dituntunkan Jangan Saling Boykot Di saat Umat Lemah Di zaman Nabi Umat Kuat Di Medina Umat Kuat Ketika Lemah Jangan Saling Boykot Saling Menasihati Saling Memaafkan Saling Mendukung Kebaikan Dikatulah Syikha Lalbani Rahimah Allah Mengatakan Zaman Ini Bukan Zaman Hajr Zaman Ini Bukan Zaman Boykot Ya Karena Mensikap Orang Yang Masyiat Itu Biasa Dengan Boykot Biasa Dengan Ta'lif Ta'lif Artinya Merambutkan Hatinya Mendakwai Dia Berbuat Baik Kepada Dia Supaya Dia Tawbat Jadi Dilihat Keadaan Ini Perlu Kita Ketahu Kemudian Berikutnya Keempat Undangan Itu Ditujukan Kepadanya Secara khusus Secara khusus Disebut Namanya Diundang Langsung Beda Dengan Diumumkan Umum Semua Pengajian Anggota Pengajian Diundang Ini Umum Ini Tidak Wajib Untuk Datang Wajib Kifaya Datang Tapi Sebut Namanya Sifulan Sifulan S-A-S-B Ini Dia Wajib Kemudian Pekerjaan Orang Yang Mengundang Ada Pekerjaan Halal Halal Ada Jika Pekerjaannya Haram Dan Tidak Punya Pekerjaan Yang Lain Maka Marulama Bidah Pendapat Tentang Hal Ini Ada Mantan Tidak Boleh Tetapi Lebih Hati-hati Tidak Mendatang Jika Pekerjanya Campur Halal Dengan Haram Campur Maka Kebenaran Mengatakan Boleh Karena Nabi Mendatangi Undangan Orang Yahudi Sedangkan Orang Yahudi Allah Sebut Dan Al-Quran Mereka Memakan Riba Mereka Memakan Riba Allah Sebut Dan Mereka Memakan Riba Dan Al-Quran Kemudian Disana Tidak Ada Kemungkaran Yang Dia Tidak Mampu Menghilangkannya Seperti Sabda Nabi S.A.W Bersabda Barang Siapa Yang Beriman Kepada Allah Dan Dari Akhir Dia Jangan Duduk Di Suatu Hidangan Yang Dihidangkan Khomer Padahnya Temat-temat Yang Ada Maksiyah Jelas Maksiyah Ya Musik Terang-terangan Jogetan Sebagainya Khomer Dihidangkan Semacamnya Maka Tinggalkan Kalau Tidak Ingin Putus Hubungan Datang Sebelum Acara Atau Sudah Acara Untuk Nyumbang Sehingga Hubungan Tetap Berjalin Tapi Tidak Berbuat Maksiyah Rasulullah Bersabda Dalam Hari Siti Membukhari Memuslim Mentara Badda'wata Barang Siapa Tidak Memulih Undangan Fakat Asallah Warasulah Itu Undangan Wali Betul Urus Maka Dia Telah Bermaksiat Kepada Allah Dan Rasul Sallallahu Alih Wasallam Ini Berarti Wajib Menghadiri Undangan Wali Betul Urus Ya Jika Tidak Ada Halangan Halangan Kemudian Syih Hultimin Menyebutkan Dalam Terjemahan Disini Namun Kemungkinan Sabda Rasulullah Sallam Dalam Hadis Di Atas Jika Dia Mengundang Maka Penuhilah Mencakup Undangan Untuk Memberikan Bantuan Atau Pertolongan Engkau Juga Diperintahkan Untuk Memenuhinya Maka Maka Zidika Dia Mengundang Untuk Membantunya Membawa Sesuatu Atau Menyingkirkan Sesuatu Maka Engkau Juga Diperintahkan Untuk Menolongnya Ini Berasakan Hadis Rasulullah Yang Bersabda Al-Mu'min Al-Mu'min Kal-Bunyan Seorang Mu'min Dengan Mu'min Yang Lainnya Kal-Bunyan Bagikan Satu Bangunan Ya Syudhu Ba'aduhu Sebagainya Menguatkan Menopang Ba'adhan Sebagian Yang Lain Nabi 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 Menggambarkan Disini Bahwa Seorang Mu'min Satu Yang Lain Seperti Satu Bangunan Satu Bangunan Itu Saling Menopang Saling Membantu Saling Menolong Saling Mengelengkapi Walaupun Kedudukannya Beda Tapi Semua Penting Sesuai Dengan Kedudukannya Fondasi Itu Penting Tembok Itu Penting Tiang Itu Penting Kemudian Belandar Itu Penting Usuk Itu Penting Reng Itu Penting Kenteng Itu Penting Dan Selepas Walaupun Beda Kedudukannya Beda Posisinya Begitu Sama Kau Muslimin Walaupun Beda Posisinya Beda Kedudukannya Yang Saling Menguatkan Satu Sama Lain Waktu Itu Nabi Sallam Kemudian Beliau Menjalin Jari Jarinya Menggambarkan Bagaimana Saling 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 Menguatkan Itu Kaya Saling Menguatkan Satu Sama Lain Di Sini Beliau Menjelaskan Bahwa Sabda Nabi Rasulullah Wa Idha Da'aka Jika Dia Mengundangmu Fajib Penuhilah Ini Undangan Walimah Itu Dengan Yang Lain Undangan Minta Tolong Di Undang Untuk Kerja Bakti Bangun Rumah Umbamanya Termasuk Disini Kenapa Karena Sabda Nabi Umum Wa Idha Da'aka Jika Dia Mengundangmu Tidak Mesti Walimah Diundang Untuk Bantu Masalah Kalau Di Desa Masih Berjalan Umbamanya Untuk Ketika Pengerumah Menaikkan Atap Kadang-kadang Satu RT Diundang Semua Satu Kampung Diundang Semua Diundang Mange Datang Ini Termasuk Sabda Nabi Sallam Wa Idha Da'aka Fa'ajib Jika Dia Mengundangmu Maka Datanglah Mengundang Untuk Kita Diminta Bantuan Dengan Tenaga Untuk Mengangkat Sesuatu Menyingkirkan Sesuatu Ya Atau Untuk Sakit Memberikan Pertongalan Membawa Ke Rumah Sakit Membawanya Atau Kemana Ya Seperti Ini Diundang Seperti Ini Ya Termasuk Dalam Bap Ini Ini Menunjukkan Bagaimana Ya Keagungan Agama Islam Yang Mana Islam Menghormati Memuliakan Sesama Kemuslimin Ya Sesama Orang Yang Beriman Sampai Ditetapkan Hak-hak Seperti Ini Jika 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 Selama Memahami Melaksanakan Dengan Baik Maka Masyarakat Tidak Terhubungan Dengan Baik Kemudian Perlu Kita Ingatkan Bahwa Uhuah Ini Persaudaraan Ini Dibangun Di Atas Apa Di Atas Islam Dan Iman Karena Nabi Langsung Mengatakan Al Muslimu Ahul Muslim Orang Islam Satu Saudara Yang Lain Allah Ta'ala Berfirman Innamal Muminuna Ikhwah Sesungguhnya Orang Yang Beriman Itu Saudara Saudara Apa Seiman Saakidah Tidak Ikatan Persaudara Itu Karena Iman Dan Islam Yang Dimasukkan Di Pembahasan Di Walaupun Ada Persaudara Nasab Memanya Itu Nanti Pembahasan Dalam Silaturahmi Yang Sudah Lewat Pembahasan Silaturahmi Kemudian Ketika Allah Mengikatkan Dengan Iman Dan Islam Sudah Jelas Maka Jangan Diperluas Jangan Dipersempit Ya Sebagai Menjelas Meseyik Al-Islam Ibn Thimiyah Rahim Al-Fatawa Ya Menjelaskan Bahwa Sembilikan Orang Itu Memperluas Persaudaraan Ini Yang Allah Mengikat Dengan Persaudaraan Iman Dan Islam Ya Diperluas Dengan Persaudaraan Sama-sama Umat Beragama Ini beda Hubungannya Nanti Ada di sana Ada Ada kecintaan Karena Allah Kebencian Karena Allah Ada di sana Ya Gak boleh Diperluas Bukan berarti Kita Mendolimi Orang-orang Non-Muslim Bukan Mereka Ada Hak-hak Juga Ada Bahas Di sini Tetapi Yang Allah Persaudarakan Dengan Sebab Keimanan Keislam Dan itu Diukur Dengan Apa Yang Ada Di Dunia Ini Kita Gak Tahu Isi Hati Orang Tapi Apa Yang Dia Buat Secara Gohir Itu Yang Kita Nilai Di Dunia Ataupun Di Akhirat Nanti Penilaian Pada Batin Mereka Sebagai Firman Allah Tidakkah Manusia Tahu Ketika Isi Kubur Di Bunggar Maksudnya Orang Yang mati Di Hidup Allah Di Hadapan Pengadilannya Dan Isi Hati Akan Ditambahkan Akan Dihisap Ya Akan Diberi Balasan Sehingga Isi Hatinya Ini Maka Tidak Boleh Diluaskan Namun Tidak Boleh Disempitkan Ya Bahwa Saudara Seiman Itu Saudara Satu Masjid Saudara Satu Organisasi Enggak Ya Kita Menulama Mengatakan Barang Siapa Yang Beriman Dimanapun Berada Di Timur Atau Di Barat Itu Saudara Ya Bangsa Apapun Kamu Kenal Enggak Kenal Ya Dia Beriman Kembali Allah Rasul Ya Itu Saudara Jangan Di Persempit Ya Karena Banyak Orang Sekarang Persempit Ya Pokoknya Organisasi Ini Organisasi Ini Kalau Bayat Kepada Fulan Bayat Kepada Fulan Kalau Enggak Ya Enggak Saudara Ya Bahkan Orang Yang Biasa Ngaji Kesini Kemudian Salah Sedikit Dikeluarkan Dimusui Ini Persaudaraan Dibangun Di atas Apa Di atas Iman Islam Atau Di atas Golongan Golongan Ini Mempersempit Islam Mempersempit Persaudaraan Enggak Boleh Jangan Diperluas Jangan Di Persempit Sesuai Dengan Apa Yang Allah Dan Rasulnya Tetapkan Persaudaraan Karena Iman Karena Islam Ya Kalau Begitu Nanti Kita Saudaranya Banyak Kita Akan Punya Saudara Di Arab Saudi Kuwait Ya Di Yordan Di Yaman Bahkan Kita Punya Saudara Di Amerika Di Australia Sebagainya Kalau Muslimin Di dunia Banyak Jangan Terpancang Dengan Organisasi Sepit Sekali Ini Kita Perlu Sampaikan Ya Karena Sebagian Orang Menyambitkan Ada Yang Memperluas Dengan Tanpa Kebenaran Inilah Yang Kita Sampaikan Bermanfaat Subhanakallahumma Bihamdika Asyadu'ala Ila Ila Antah Astaghfirullahaladu Bih Douglas Tengah Tim Sea A Lo dudes Inilah Desperate